Penampakan truk yang overdimension dan overloading atau odol, masih kerap ditemui di jalanan. Bahkan mereka tanpa malu-malu menggunakan jalan yang sebenarnya bisa membahayakan orang lain. Misal seperti pada video yang diunggah akun Dashcam Indonesia, ditampilkan iring-iringan truk yang motanya berlebih. Bahkan, muatan tadi sudah melewati batas bak sampai hampir 2 kali lipat. Iring-iringan truk odol di KM382 tol batang jam 17.35 WIB, aslinya ada 6 truk, yang 3 di belakang saya, tulis di keterangan unggahan tersebut dikutip kompas.com.rabu, 10 Mei 2023. Mengenai truk yang odol sebenarnya punya banyak kekurangan saat dibiarkan beroperasi di jalan raya. Salah satunya adalah dimensi truk yang berubah sangat meningkatkan risiko kecelakaan, apalagi di jalan tol. Sony Susmana, Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia mengatakan, bahaya kendaraan odol bisa berdampak ke kendaraan lain di sekitarnya. Truk odol mudah sekali terbalik akibat kehilangan cengkeraman ke asfal dan hilang kendali. Biasanya kalau sudah kecelakaan akan membuat jalan macet, fasilitas jalan rusak, atau kendaraan lain ikut kena imbasnya, ucap Sony. Sony menjelaskan, truk odol bisa gampang kecelakaan apalagi di jalan tol karena permukaannya yang bumpi atau bergelombang. Belum lagi muatannya yang terlampau tinggi membuatnya mudah hilang keseimbangan. Jalan bumpi, angin samping, pengemudi yang tidak terampil, komponen rusak atau dipaksa di luar kemampuan, dan muatan tumpah jadi penyebab truk odol kecelakaan, ucap Sony. Diketahui untuk ruas tol batang KM382 dikelola oleh Jasa Marga. Dikutip dari kompas.com, redaksi sudah mencoba mengkonfirmasi ke pihak pengelola namun sampai berita ini tayang masih belum mendapat jawaban.